Intro Sawadikap Sobat Wow Balik lagi sama Imam di Thailand Pernah gak sih Sob, makan sop daging yang masaknya tuh hampir 50 tahun? Lah, lama bener ya cuy? Gijar rumah udah dapet kali ya? Di episode kali ini, aku bakal ajak Sobat Wow buat cobain makanan legendaris yang udah buka sejak tahun 1976 Watana Panic Salah satu restoran yang terkenal sama makanan yang lezat dari perpaduan kaldu yang nikmat banget Gas kita ke tempatnya Sob Oke Sobat Wow, jadi tempat makan ini itu udah berdiri dari tahun 1976 Dan kompornya itu sudah 48 tahun gak pernah mati Dan kualinya juga gak pernah diganti Buat ngilangin rasa penasaran, langsung kita pesen Sob Sup daging legendaris yang katanya punya cita rasa yang enak banget ini Sampai bikin ketagihan loh Hehehehe Tuh liat aja Sob, kualinya gede banget Yang ditaruh di depan warung biar keliatan sama pengunjung kalau kuali ini gak pernah mati Buat satu mangkok sup daging ini, berisikan bihun, sayuran, bakso, dan juga daging sapi Abis itu ditambah kuah kaldu yang jadi andalan warung ini Let's try Jadi Sobat Wow, ini ritual yang harus dilakuin ya Yakin gak ya nih? Yakin gak nih Sobat Wow dimakan? Takut basi, takut anjep, rasanya aduh Sobat Wow, ini cukup banget Bisa selembut ini dan sempuk ini Wow, ini gak ada rasa baunya Gak ada rasa kayak basi Gak ada rasa kayak aneh gitu Ini enak banget Dan dagingnya itu lembut banget, juicy banget Gak ada lawan Sob Daging yang dijual disini selalu fresh ya Jadi gak usah khawatir sama rasanya Apalagi kuah rebusan yang itu loh Yang udah 48 tahun gak pernah diganti Punya kenikmatan tersendiri makan sup daging ini Saking lezatnya nih Sob, warung ini tuh kagak pernah sepi pengunjung Sampai dapet penghargaan Michelin tahun 2018 dan 2019 Serta penghargaan lain yang dipajang di Watana Panic Sedap banget Lanjut makan dulu ya Wah, rasanya light banget Ini dagingnya Daging rebusnya Sekarang aku mau seruput buahnya Karena daging sama basonya udah habis Seger parah Sob Pokoknya ini rekomen banget buat Sobat Wow Yang lagi nyari makanan kuah-kuahan di Thailand Catet nih Buat Amapanic ini bukan dari jam 9 pagi Sampai jam 7.8 malam Dan harganya juga pas di kantong Semangkok sup daging ini dihargai Rp152 Atau sekitar Rp67.500 Puas makan sup daging yang seger dan lezatnya bukan main Aku mau cari yang manis-manis nih Sob Ini dia, Junpang Salah satu tempat roti yang viral banget Sampai banyak orang yang rela ngantri berjam-jam disini Kenapa roti si Junpang ini viral banget Sampai orang lokalnya juga bela-belain ngantri Buat makan roti ini Karena rasanya itu spesial banget Paling beda daripada yang lain Terus toppingnya itu banyak banget ya Jadi pilihan rasanya itu banyak beragam Kalian bisa pilih sesuai selera kalian Terletak di kawasan Wang Mai, Patung Wan, Bangkok Jumpang ini bisa jadi alternatif buat nongkrong dan juga cobain roti viral yang enak banget Bukan coba rasanya aja yang dijual Suasananya juga buat orang nyaman dan santai sama temen-temen Oke Sobat Wow Jadi tadi aku pesen tosa yang signature Itu harganya 164 baht Tadi aku ekstra pake banana, pake pisang Itu jadi kalo dirupiahin sekitar 74 ribu Sobat Wow, jadi ini untuk toppingnya sendiri Ini dipakein ice cream Terus ada taburan kacang Dan ini tadi aku ekstra pake banananya ya Dan untuk ukuran roti, ini rotinya tebal Dan udah dilapisin sama bumbu karamelnya Ini rotinya dulu ya yang aku makan Rotinya crunchy, kriuk Bumbu karamelnya meresap ke dalam Dan gak terlalu manis Sekarang aku mau kombin Pakai ice cream dan pisangnya Ada kriuk-kriuk dari kacangnya itu juga enak banget Gimana kagak enak tuh roti Liat aja cara pembuatannya Mantep banget sob Roti ukuran besar dimasak di atas wajan Abis itu ditambahin karamel Sampai meresap Supaya rasa rotinya manis dan kriuk pas digigit Tuh, keliatan mengkilap kan sob Ini yang buat rasa roti ini Jadi spesial dan viral Ini sih rekomen banget Buat Sobat Wow yang pengen makan santai Tapi juga enak Taki sob Abis ini kita jalan-jalan lagi Di desa pegunungan Alpen Yang punya historical menarik Dan pastinya pemandangannya yang ciamik So, jangan kemana-mana ya sob Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya